Valente Puji setinggi langit Arhan Fikri, tak ambil pusing kehilangan Aril Lucero. Arema FC tak bisa tampil dengan komposisi terbaik di pekan ke-22 BRI Liga 1 2023-2024. Mereka harus tampil tanpa playmaker asal Argentina, Aril Lucero ketika menghadapi Persis Solo di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu, tanggal 9 Desember 2023. Pasalnya Aril Lucero menerima kartu merah saat pertandingan melawan Bali United di pekan sebelumnya. Padahal, pemain Kidal itu punya kontribusi besar untuk tim. Dia membuat dua asis di laga sebelumnya. Itu membuat Aril Lucero jadi pemilik asis terbanyak di Arema saat ini yakni tiga asis. Lucero juga jadi pemain yang tak pernah absen dalam 21 pertandingan. Jadi, lawan Persis, merupakan momen kali pertama si Ngoe dan turun tanpa pemain bernomor punggung tujuh itu. Namun, pelatih Arema, Fernando Valente tak ambil pusing dengan persoalan ini, lantaran dia sudah terbiasa menyusun strategi dengan komposisi yang tidak lengkap. Kami harus mencari solusi saat pemain tidak bisa bermain, harus ada pemain lain yang menggantikan. Saat ini, kami punya materi pemain yang lebih sedikit, tapi lebih konsisten, tidak ada Jayus, Lucero, masih ada Arhan Fikri. Arhan pemain muda dengan talenta bagus, dia harus dapat kesempatan bermain, meskipun kadang harus turun tidak di posisi aslinya, kata Valente. Penampilan Julian Guevara berjalan sesuai ekspektasi Julian Guevara, gelandang asal Colombia, sudah merasakan dua pertandingan di kompetisi tertinggi tanah air, bermain penuh pada dua laga tersebut, Julian Guevara sudah bisa mencetak satu gol. Ekspektasi tinggi memang diapungkan kepada mantan pemain Jaguares FC Colombia itu, utamanya untuk menambah lini tengah Arema FC, yang selama ini belum ditemukan komposisi terbaiknya. Saya sangat senang sekali bisa mencetak gol pertama untuk Arema FC, saya sangat bersyukur, meskipun hasil tidak sesuai yang kita mau, tapi secara personal, gol itu bagus buat saya. Saya berharap bisa memperbaiki penampilan saya dan juga bisa memperbaiki posisi di klasemen, saya sangat ingin membantu tim ini untuk naik, kata Julian Guevara.